Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku seiman surga merupakan tempat yang menjadi dambaan bagi setiap manusia termasuk makhluk Allah yang berjenis perempuan pertanyaannya bagaimana menjadi perempuan yang dirindukan surga pada dasarnya setiap makhluk yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian sebab dunia merupakan tempat sementara sedangkan akhirat adalah tempat kembali semua makhluk Allah dan merupakan tempat kehidupan yang abadi Allah ta'ala telah menjanjikan surga kepada setiap hambanya yang patuh terhadap perintah dan larangannya namun siapa yang pantas masuk surga semuanya adalah rahasia Allah sebab kelak ketika manusia telah meninggalkan kehidupan dunia ia akan mempertanggung jawabkan semuanya dihadapan Allah dan Allah akan menentukan dimana ia akan tinggal selanjutnya apakah di surga atau di neraka semua itu tergantung pada apa yang ia kerjakan di dunia untuk perempuan ternyata Allah telah memberikan ciri-ciri kepada hambanya yang akan menikmati surga di akhirat kelak dalam hadis ada yang menyebutkan bahwa kaum perempuan adalah penghuni surga yang paling sedikit dari Imran bin Hussein bahwa Rasulullah pernah bersabda sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit adalah kaum perempuan dalam kisah Israq mirotnya Nabi juga dijelaskan bahwa Nabi banyak melihat kaum perempuan di neraka hadis riwayat muslim lantas bagaimana agar menjadi perempuan yang dirindukan surga berikut ada beberapa golongan perempuan yang dirindukan surga pertama perempuan yang berbakti kepada orang tua seorang anak hendaklah untuk selalu berbakti dan menghormati orang tuanya sebab karena merekalah kita bisa hadir di dunia ini terutama ibu ia telah mengandung dan melahirkan kita Allah ta'ala berfirman sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak An Nisa 36 dan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Masud rodi Allah wanhu dia berkata saya bertanya kepada Rasulullah apakah amalan yang paling dicintai berbakti oleh Allah ta'ala Rasulullah bersabda solat tepat waktunya saya bertanya kemudian apalagi Rasul menjawab berbuat baik kepada kedua orang tua saya bertanya lagi lalu apalagi Rasul menjawab lagi berjihad di jalan Allah hadis riwayat buhori dan muslim kedua perempuan yang taat pada suami untuk menjadi perempuan penghuni surga salah satunya mereka yang selalu mengikuti dan taat pada suami tentu perlu digarisbawahi bahwa seorang suami yang wajib ditaati hanyalah para suami yang menjunjung tinggi syariat Islam bukan suami yang justru menjerumuskan dalam dosa Allah ta'ala berfirman sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita wanita yang kamu khawatirkan manusiusnya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar An-Nisa 34 ketiga ibu yang baik pada anak-anaknya jika perempuan sudah menikah dan memiliki keluarga maka perempuan yang dirindukan surga ialah mereka yang mampu menjadi istri dan ibu yang baik seorang perempuan yang telaten dalam mendidik buah hatinya menjaga dan merawatnya penuh kasih sayang maka kelak mereka akan terbentuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah karena dalam Islam dijelaskan amal yang tidak akan terputus walaupun ia sudah meninggal salah satunya memiliki anak yang soleh dan solehah Allah ta'ala berfirman Hai Hai orang-orang yang beriman pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan at-tahrim enam keempat perempuan yang selalu bertakwa takwa ialah menjalankan setiap perintah dari Allah ta'ala yaitu syariat Islam dan menjauhi semua larangannya bertakwa merupakan sebuah kunci utama setiap muslim yang beriman untuk memasuki surganya Allah Allah ta'ala berfirman siapa saja yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki ataupun perempuan sementara ia seorang mukmin mereka pasti akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun an-nisa 124 dengan takwalah dapat mengantarkan seorang perempuan menjadi sosok muslimah yang taat dan sempurna hal ini akan terwujud dalam menjalankan syariat Islam dari mulai pakaian ahlak hingga aktivitas kesehariannya itulah beberapa golongan perempuan penghuni surga yang patut ditiru semoga kita semua bisa sama-sama menjadi penghuni surga di akhirat nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati